Saat ini itu DIPA yang terolokasi untuk tahap 1 secara nasional adalah Rp7,4 triliun dengan target penanganan 1,6 km, kemudian total fisik ada 229 paket secara nasional dan sudah terkontrak 48 paket dengan nilai Rp1,8 triliun ini akan ada konstruksi rigid paket, ini kebetulan masih enggak, jadi beton semua bapak ini direktif bapak sebelum infres turun bapak, panjangnya sepanjang 5,4 kg untuk tahap 1 ini bapak, yang cor, itu ada 10 segmen nanti bisa dilip kurwodati kurwodati Kita ingin memperbaiki, mempercepat, utamanya dalam jalan-jalan provinsi kita ingin memperbaiki, mempercepat, utamanya dalam jalan-jalan provinsi jalan-jalan kabuaten, jalan-jalan kota di seluruh tanah air. Yang kita anggarkan pada tahap pertama 7 triliun, nanti tahapan kedua 7 triliun untuk tahun ini. Jawa Tengah, saya lihat kemantapan jalannya, jalan provinsinya bagus. Kalau saya bandingkan kemarin di Sumatera, rata-rata 60-an persen. Di sini tadi saya dapat laporan dari Kementerian PU sudah 88 persen. Baik, tetapi memang khusus untuk jalan ini, ini memang saya dari kecil, saya kan tiap hari, bukan tiap hari saya lewat jalan ini, nggak pernah beres. Tapi sekarang kalau konstruksinya seperti ini memang dua kali lebih mahal, tapi saya kira pemakaian, untuk pemakaian mungkin bisa lebih dari 10 tahun akan baik. Karena kalau pakai aspal hampir, mungkin nggak ada dua tahun rusak lagi. Hampir dua tahun nggak beres lagi. Ini yang sedang kita kerjakan, moga dengan konstruksi yang kita lakukan ini, jalan solo protetif akan baik selamanya. Karena ini konstruksinya, tebelnya yang untuk apa, untuk mejanya saja 10 cm, di atasnya ada lagi 25 cm cor lagi. Ya. Paling mahal ya Pak, ini bisa kualitas jadanya? Kalau tanahnya labil seperti ini, memang yang dilakukan adalah dengan konstruksi ini. akan lebih murah dalam jangka panjang, meskipun investasi awalnya mahal, tapi kalau dihitung jangka panjangnya lebih murah. Ya.